Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan dari Macanel channel yang senang biasa menemani teman-teman semua dalam belajar dari japanes dan sekarang adalah PPG nah, program kita kali ini adalah bedah kisi-kisi soal berita PPG, jadi ini requestnya teman-teman diminta untuk membedah kisi-kisinya, soalnya biar bersesuaian, sebenarnya soal-soal yang kita bahas kemarin itu juga sudah bersesuaian tapi masih acak gitu ya tidak kita berikan kisi-kisinya nah, sekarang kita akan berikan soal-soal sesuaikan dengan kisi-kisi KI 9 sampai KI 13 kemarin kita part 1 nya sudah selesai, part 2 sudah selesai dan sekarang kita lanjutkan ke part 3 nya KI 9 sampai KI 13 dan ini matematikanya sudah selesai ya, jadi matematika itu KI 1 sampai KI 13 ya teman-teman, silahkan teman-teman simak-simak baik-baik untuk program kita kali ini yang program kita kali ini yang KI 9 ini menguasai pengetahuan konseptual prosedural tentang matematika intinya KI 1 sampai KI 13 itu tentang matematika dan kompetensi mata pelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistika jadi soal-soal yang ada di sini nanti ya hubungannya dengan statistika ya bagaimana variasi soalnya silahkan teman-teman perhatikan baik untuk statistika soal pertama ini tentang rata-rata ya teman-teman ini ada teman-teman nanti akan disajikan tentang rata-rata gabungan soalnya seperti ini suatu kelompok belajar siswa terdiri dari 12 anak rata-rata nilai matematika 12 anak tersebut adalah 78 jadi ada 12 anak rata-ratanya 78 kemudian bila seorang anggota kelompok menyusul ujian rata-ratanya menjadi 79 itu ya nilai matematika anak yang baru masuk tersebut berapa oke kalau ada 12 anak rata-ratanya 78 maka jumlah nilainya kita tinggal kalikan ini seperti ini nah jumlah nilai dari 12 anak itu ya kita kalikan 12 x 78 hasilnya 936 nah disitu masuk anggota baru jadi anaknya jadi berapa 13 rata-ratanya 79 maka total nilainya 13 x 79 hasilnya adalah 1027 maka teman-teman bisa langsung menentukan nilai satu orang anak tadi yang masuk 1027 kita kurangkan dengan 936 hasilnya 91 jadi jawaban yang tepat adalah opsi A nah sesederhana itu teman-teman ya mudah sekali sebenarnya bagian kedua ini tentang median jadi kalau hubungannya dengan statistika itu main median modus nah rata main median modus main itu rata-rata rata-rata modelnya biasanya seperti tadi ya tentang rata-rata gabungan model penyelesaian masalah nah kalau median dan modus itu biasanya bentuknya ya soal seperti ini soal konseptual nah kalau ada data seperti itu teman-teman diminta untuk menentukan median caranya bagaimana ya sederhananya teman-teman itu menentukan frekuensinya dulu ini dilihat ini ya frekuensinya nah ini teman-teman diminta untuk mentotal ya menotal menjumlah semua 8 tambah 6 kan 14 tambah 12 24 tambah 4 kan 30 ya jadi total frekuensinya 30 nah median itu kan nilai tengah jadi 30 itu tengahnya dimana ya kan 15 data ke 15 itu kira-kira letaknya dimana coba kita urutkan dari atas 8 ditambah 6 kan 14 berarti data ke 15 pasti posisinya disini ya oke kita masukkan rumusnya menentukan rumus median itu B sama dengan setengah N N itu frekuensi total dikurangi frekuensi kumulatif sebelum FK itu frekuensi kumulatif sebelum FI itu frekuensi itu sendiri ya tempat median berada P itu panjang kelas ya B itu nilai batas bawah batas bawah itu tadi dilihat itu teman-teman nilainya kan berkisar antara 61 sampai 70 berarti batas bawahnya adalah sebelum angka 61 setengahnya sebelum angka 61 kan 60,5 berarti ya 60,5 setengahnya ya setengahnya sebelum jadi sebelum 61 itu setengahnya adalah 60,5 setengah N Nnya tadi 30 kan totalnya kan 30 jadi setengahnya 30 15 jadi angka 15 itu diperoleh dari setengahnya 30 FK kumulatif sebelum ya itu 8 dan 6 kan sebelum di angka 12 itu 8 dan 6 8 dan 6 itu totalnya 14 kemudian FI itu letaknya letak medianya di angka frekuensi 12 panjang kelasnya 10 dari mana angka 10 itu 61 sampai 70 teman-teman coba cek satu persatu 61, 62, 63, 64 sampai 70 itu ada 10 angka gitu ya seperti itu kemudian kita 15 dikurangi 14 kan 1 jadi 1 per 12 kali 10 ya 1 per 12 itu kan 1 kali 10 10 dibagi 12 ketemunya kan 5 per 6 atau kalau disederhanakan kan 5 per 6 5 per 6 kalau dibuat koma itu hasilnya 0,83 jadi 60,5 ditambah 0,83 61,33 nah begitu teman-teman jawabannya berarti yang benar adalah yang B ya teman-teman silahkan apa itu namanya perhatikan caranya seperti itu menentukan B nya bagaimana menentukan N nya seperti apa kumulatif sebelumnya atau FK nya seperti apa FI nya seperti apa dan nanti kalau teman-teman sering lupa tentang rupus ini silahkan teman-teman catat dulu supaya nanti dihafalkan dan dicoba terus-menerus sehingga nanti hafal sendiri gitu ya yang ketiga tentang modus tadi saya bilang ya kalau statistika itu varian soalnya ada 3 jenis main atau rata-rata median dan modus modus ini nilai yang paling banyak muncul teman-teman ya kalau median nilai tengah modus nilai yang paling banyak muncul nah cara mengerjakan nilai modus ya teman-teman lihat frekuensinya ada 14 16 30 20 10 karena modus tadi nilai yang paling banyak muncul maka pilih yang paling banyak yaitu angka 30 ini ya nah ini kira-kira letaknya nanti di 71 sampai 80 angkanya kita masukkan rumus saja ya rumus mencari modus ini rumusnya B B tadi sama seperti tadi batas bawah nilai sebelum kelas ya kemudian P panjang-panjangnya kelas B1 itu tadi sebelum ya B1 itu apa namanya selisih antara kelas modus ya frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya kalau B2 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya coba teman-teman lihat sekarang B nya karena letaknya tadi di 71 sampai 80 B nya kan batas bawahnya sebelum angka 71 kan berarti 70,5 panjang kelasnya dari 71 sampai 80 pasti 10 ya kemudian B1 nya itu 30 dengan 16 itu selisihnya berapa 30 dengan 16 kan 14 selisihnya B1 itu selisih dengan sebelumnya nah B2 nya selisih dengan sesudahnya 30 dengan 20 itu selisihnya 10 jadi seperti ini mengerjakannya itu ya 14 ditambah 10 kan 24 10 kali 14 140 ya kalau dihitung itu berarti 5,83 140 dibagi 24 itu 5,83 ditambahkan dengan 70,5 hasilnya adalah 76,33 ini jadi selesai ya untuk kompetensi ini nah kita lanjutkan untuk kompetensi berikutnya yaitu kompetensi inti nomor 10 ini tentang matematisasi horizontal dan berlikal nah kompetensi mata pelajarannya itu memecahkan masalah horizontal matematisasi horizontal menyelesaikan masalah artinya matematisasi horizontal itu hubungan antar konsep pada mata pelajaran matematika gitu ya nah indikatornya adalah menjelaskan masalah yang berkaitan dengan matematika sosial bagaimana soalnya silahkan teman-teman cek soalnya sebagai berikut gitu ya ini contohnya seperti ini teman-teman ini hubungan antar konsep yaitu tentang sudut sudut ini menghubungkan antara konsep geometri dengan konsep aritematika sudut merupakan pertemuan dua buah garis yang bertunggu pada titik pangkalnya ini kan artinya geometri jika tiga buah garis bertemu dalam satu titik maka menghasilkan tiga buah sudut jika empat buah garis menghasilkan enam buah sudut nah kalau lima puluh ini pada pertemuan kemarin kita sudah buatkan rumus yang sangat sederhana menentukan banyak sudut jika diketahui garis yang menyusunnya ini rumusnya seperti ini hafalkan saja menentukan banyak sudut kalau ada garis yang menyusunnya ada berapa rumusnya n dikalikan n dikurangi satu dibagi dua nah nnya disitu yang ditanyakan adalah sudut ke lima puluh banyaknya sudut jika garisnya lima puluh makanya lima puluh dikali empat sembilan dibagi dua nah lima puluh kali empat sembilan bagi dua itu hasilnya seribu dua ratus dua puluh lima ya jadi jawabannya adalah opsi D seribu dua ratus dua puluh lima berikutnya kita masuk ke KI sebelas ini masih dalam kaitan antara matematisasi horizontal dan vertikal kalau tadi kita sudah menentukan bagaimana cara menggunakan matematisasi horizontal hubungan antar konsep ya satu konsep dengan konsep yang lain yang terpisah sekarang kita menggunakan matematisasi vertikal dimana kalau vertikal itu dalam satu konsep tapi dikembangkan hubungan antar konsep tapi masih dalam satu rumpun indikatornya adalah kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan logika atau penalaran nah bagaimana soalnya silahkan teman-teman simak baik-baik penjelasannya ini ini tentang logika teman-teman pernyataan berikut yang bernilai benar adalah titik-titik jadi kita diminta untuk menganalisis opsi A sampai D ini mana yang bernilai benar dari A sampai D itu semuanya menggunakan kata hubungan jadi kita akan menggunakan konsep logika dan konsep logika dan saya berikan seperti ini jadi kalau ada pernyataan 1 pernyataan 2 pernyataan 1 itu P pernyataan 2 Ki maka P dan Ki itu kesimpulannya kalau pernyataan 1 benar pernyataan 2 benar maka kesimpulannya pasti benar pernyataan 1 benar pernyataan 2 salah pasti kesimpulannya salah pernyataan 1 salah pernyataan 2 benar Nah kesimpulannya salah Pernyataan satu salah, yang kedua benar juga salah Nah intinya apa? Pernyataan dan itu akan bernilai benar Itu jika dua-duanya benar Yang lain kan salah kan? Kesimpulannya pasti salah Jadi saya ulangi lagi Untuk dan itu kalau dua-duanya benar Baru pernyataannya menjadi benar Jadi kita akan analisa A sampai D itu Apakah dua-duanya pernyataannya Dua-duanya pernyataannya adalah pernyataan yang benar Kita cek ya Opsi A, dua tambah tiga lima Yes benar ini kan Tiga lebih besar dari lima jelas ini salah Maka opsi A itu jelas salah Yang B, dua tambah tiga lima Yes, tiga kurang dari lima Yes, ini berarti yang B itu dua-duanya benar Pasti kesimpulannya juga benar Yang ketiga dua Lebih besar dari tiga ini jelas salah Nomor lapindu ada di Jawa Timur Yes Ini yang satu salah Maka pasti jawabannya Kesimpulannya pasti salah Yang di bulan Januari terdiri dari tiga puluh hari Tiga puluh hari itu salah ya Harusnya tiga puluh satu Satu tahun terdiri dari lima puluh dua minggu Ini benar Karena tiga ratus enam puluh empat dibagi Dua, tujuh itu tiga puluh dua Maka yang dua-duanya bernilai benar Adalah opsi B saja Jawaban yang tepat berarti opsi B Sekarang kita masuk ke KI 12 Ini diminta Mampu menggunakan konsep prosedural Keterkaitan keduanya dengan pemencahan masalah matematika Ini menguji pengetahuan konseptual prosedural Keterkaitan keduanya dengan konteks aritmatika Indikatornya apa? Menggunakan bilangan untuk memecahkan masalah sehari-hari Jadi nanti kita akan berhadapan dengan soal-soal tentang aritmatika Tentang bilangan Soal-soalnya seperti apa? Kita cek ya Ini contohnya seperti ini Ini barisan bilangan ini termasuk juga aritmatika Diminta untuk menentukan suku ke-10 Ini caranya macam-macam Teman-teman bisa menggunakan rumus atau dengan menggunakan langsung Jadi 357 setelah itu pasti 9 Dan seterusnya nanti suku ke-10 nya teman-teman bisa langsung jawab Tidak usah pakai rumus kalau lupa rumusnya Gitu ya Kalau ingat rumusnya Ini keuntungan dari ingat rumus itu Kalau teman-teman itu Soalnya itu suku ke-1000 Gitu pakai rumus cepat Kalau dihitung pakai Satu per satu ya Tidak ketemu nanti Lama Dan tidak ketemu Kita berarti belajarnya pakai rumus saja Kita coba perhatikan ini Ini barisannya seperti ini Langkah pertama teman-teman harus menguji Ini aritmatika apa geometri Caranya bagaimana Ini silahkan teman-teman cari selisihnya Satu dengan tiga Satu menjadi tiga itu kan selisih dua Tiga dengan lima selisih dua Lima dengan tujuh selisih dua Nah karena selisihnya sama semua Maka itu disebut barisan aritmatika Barisan aritmatika rumus mencari Suku ke-Nnya bagaimana Ini Un sama dengan A Ditambah N Dikurangi satu B Nnya berapa Nnya suku yang ditanyakan Suku ke-10 Maka Nnya nanti diganti angka 10 A itu suku pertama Yang depan sendiri Yaitu angka 1 itu ya B itu selisihnya B itu bedanya Selisih bedanya kan dua Suku yang belakang Dikurangi suku ke depan Jadi tiga dikurangi satu kan dua Lima kurangi tiga dua Ingat ya teman-teman B itu yang belakang Dikurangi depan Jadi tujuh dikurangi lima dua Ini maka B nya dua Ya jadi mencari suku ke-10 Oh 10 ya A nya tadi satu N dikurangi satu Sepuluh dikurangi satu kan berarti B nya tadi dua Nah kita cari hasil pengurangannya Sepuluh dikurangi satu kan sembilan Sembilan kali dua dulu Sembilan kali dua Lapan belas Ya jadi satu ditambah Lapan belas Ketemunya sembilan belas Jadi jawaban yang Tepat adalah Opsi B Ya ini ya Tentang aritematika bilangan Itu yang pertama Teman-teman harus bisa Mengajakkan tentang Ini Tentang barisan Yang kedua Ini tentang KPK Ya tentang KPK Ini juga termasuk aritematika bilangan Soalnya seperti ini teman-teman Terdapat dua buah lampu Yaitu B dan C Lampu B menyala setiap 40 detik Lampu C menyala setiap Satu menit Satu menit itu berarti 60 detik ya teman-teman ya Jadi berapa kali Kedua lampu itu Menyala bersama 15 menit Nah berarti kita diminta Untuk menentukan KPK KPK dari 40 dan 60 detik Kan satu menit 60 detik Yuk kita cari KPK dari 40 dan 60 Pakai tabel boleh Pakai tabel ya 40 60 Kita cari bilangan Pembagi Yang bisa membagi 40 Atau membagi 60 Misalkan 2 40 bagi 2 kan 20 60 bisa dibagi 2 Bisa 30 ya Kemudian Dua-duanya ini Masih bisa dibagi 2 lagi 10 Ini 15 Masih ada lagi Pembagi yang bisa membagi 2 nya Masih ada 5 ya 5 bagi 5 ketemu 2 Bagi 5 ketemu 3 Nah kalau sudah tidak bisa dibagi 2-duanya Kita bagi Per satu-satunya Misalkan 2 bagi 2 Hasilnya 1 Yang 3 nya tidak usah kita bagi Nah setelah itu Masih ada lagi yang Belum bisa dibagi 3 3 bagi 3 Ketemunya 1 Habis ya Jadi kalau sudah satu-satu Seperti ini Habis ini Menentukan KPK Dengan metode tabel KPK nya bagaimana Menentukannya Tinggal kita kalikan saja Yang bagian faktor itu 2 x 2 x 5 x 2 x 3 Hasilnya 120 detik Nah 120 detik itu Kalau kita konversi ke menit Kan jawabannya 2 menit Ya kan Nah karena disitu Menyala 15 menit Maka kita tinggal bagi Kalau berapa kalinya Berarti kita tinggal bagi 15 dibagi KPK nya Tadi 2 15 dibagi 2 itu 7 lebih 7 lebih sedikit Nah karena disitu Yang diminta berapa kali Maka sisanya tidak diperhitungkan Jawabannya ya 7 kali B Nah soal berikutnya ini Tentang FPB Jadi pada bilangan itu Teman-teman Yang perlu dipelajari adalah Operasi bilangan Kemudian barisan FKPK dan FPB Contoh FPB nya seperti ini Bu Nani akan mengadakan Arisan di rumahnya Yang membeli sejumlah kue Untuk disajikan pada tamu Yaitu 48 Buah kue sus 84 kue dadar gulung 60 buah kue putu Dan 96 buah kue bolu kukus Jadi ada 4 jenis kue Kue tersebut akan disajikan Di piring sebanyak-banyaknya Berapa banyak piring yang dibutuhkan Untuk menyajikan kue-kue tersebut Gitu ya Jadi kalau model seperti ini Teman-teman bisa Mencarinya dengan Menggunakan FPB FPB dari 4-4 nya itu Caranya bagaimana Pakai tabel Boleh Jadi kita pakai tabel Seperti ini Hampir seperti KPK Nanti bedanya apa Kalau KPK itu Sampai di angka 1 Sampai semuanya Bisa dibagi Meskipun angkanya Tidak dua-duanya bisa dibagi Tapi tetap Dibagikan Nah sekarang kalau FPB Itu harus membagi keempat-empatnya Harus bisa dibagi Bilangan yang sama Ini contohnya Dibagi 2 Ini 12 Ini 42 Ini 30 Ini 48 96 bagi 2 Keempat-empatnya Cari bilangan yang bisa Membagi keempat-empatnya Lagi 24 42 30 Dan 38 2 lagi bisa Bisa Ini 24 Dibagi 2 Itu 12 42 Dibagi 2 Itu 21 Kemudian 30 Dibagi 2 15 Kemudian 48 Dibagi 2 24 Cari bilangan Yang bisa membagi Keempat-empatnya lagi Kalau kita bagi 2 21 Kan tidak bisa Kita bagi 3 Coba 12 Bagi 3 4 21 Bagi 3 7 15 Bagi 3 5 24 Bagi 3 8 Masih ada lagi Yang bisa membagi 4 7 5 8 Sudah habis Tidak bisa Maka FBB-nya tinggal kita kalikan 2 Kali 2 Kali 3 Ketemunya 12 Jadi Banyaknya kue Untuk Menyajikan Tadi adalah Banyaknya pereng Untuk menyajikan Berarti ada 12 Sebabanya yang benar Adalah A Gitu Seperti itu Sekarang masuk Ke KI 13 Ini Mampu Menggunakan Pengetahuan Konseptual Prosedural Dan Keterkaitan Keduanya Dengan Pemecahan Masalah Matematika Kita langsung Ke KM Atau Kompetensi Matapelajarannya Itu Menguji Pengetahuan Konseptual Prosedural Kemudian Keterkaitan Keduanya Dengan Konteks Materi Kecepatan Menyelesaikan Masalah Pengukuran Kecepatan Ini Soalnya Seperti ini Tentang Kecepatan Kecepatan Itu Kasusnya Banyak Tapi yang Sering muncul Ya ini Dari Tahun 2017 Sampai 2019 Munculnya Tentang Ini Berpapasan Dengan Waktu Sama Ini Yang Paling Mudah Memang Ini Kalau Misalkan Susul Menyusul Waktu Beda Itu Susah Berpapasan Waktu Beda Itu Agak Ribet Untung Ini Soalnya Berpapasan Dengan Waktu Yang Sama Kita Bacakan Dulu Soalnya Jarak Dari Kota A Kota B 275 Agung Naik Mobil Dari A ke B Ingat Agung Naik Mobil Dari A ke B Berangkat Jam 8 Lebih 5 Menit Kemudian Kecepatannya 72 Kilometer Perjam Jadi Agung Ini Kita Anggap V1 V1 72 Kilometer Perjam Jadi Kalau Ada Soal Seperti Langsung Tulis Saja Teman Teman Kertas Kedua Berikutnya Adalah Pada Waktu Yang B Berangkat Dari B Ke A Jadi Tadi A ke B Ini B Ke Kecepatannya 53 Jadi V2 53 Nah Karena Satu A ke B Yang Satunya Adalah B Ke A Maka Itu Pasti Berpapasan Dengan Waktu Yang Sama Ya Oke Karena Berpapasan Dengan Waktu Yang Sama Kita Bisa Merumuskan Mencari T S Dibagi V1 Ditambah V2 S Tadi Adalah 275 V1 72 V2 53 Jadi 275 Dibagi 72 Ditambah 53 Ketemunya 125 Hasilnya Adalah 11 Per 5 Kalau Disederhanakan Dibagi 5 Ketemu 11 Dibagi 25 Ketemu 11 Dibagi 25 Ketemu 5 275 Dibagi 25 11 125 Dibagi 25 Ketemunya 5 11 Per 5 Satuannya Jam Kalau Kita Mau Ubah Ke Menit Kalikan Saja 60 11 Per 5 Jam Itu Berapa Menit Kalikan Aja 60 11 Per 5 Kali 60 60 Dibagi 5 Ketemu 12 Jadi 11 Kali 12 Menit Ketemunya 132 Menit Dari Mana Tadi 60 Dengan 5 Bisa Dicoret Ketemunya 12 Tadi Jadi 11 Kali 12 11 Kali 12 132 Nah 132 Menit Itu Berapa Jam Berapa Menit Berarti 2 Jam Lebih 12 Menit Kan 1 Jam 60 Menit Tadi Karena Berangkatnya Jam 8 Lebih 5 Menit Maka Ditambah Dengan 2 Jam 12 Menit Hasilnya Jam 10 Lebih 17 Menit Jadi Jawabannya Tepat Adalah 10 17 Gitu Oke Itu Dulu Teman Teman Sekedar Informasi Ibu Peritas PPG PGSD Sudah Full Version Artinya Sudah Ada TPA Bagat Minat Profesional Dan Pedagogik Nah Bagi Teman Teman Yang Sudah Beli Menginginkan Updatenya Versi Updatenya Silahkan Teman Teman Hubungi Admin 085 712 166 998 Atau Bagi Teman Teman Yang Baru Ikut Belum Tahu Ternyata Ada Ibu Dan TO Silahkan Teman Membeli 085 712 166 998 Kemudian Terima kasih Atas Perhatiannya Cukup Sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh